Intro Waktu adan maghrib sudah semakin dekat, tetapi masih ada waktu kita untuk berbincang-bincang bersama Bapak K. Haji Sodikun Ini tentang bagaimana menggapai kemuliaan Ini sambil menemani pemirsa yang sedang menyiapkan berbuka puasa nih Pak Insya Allah, Insya Allah sangat mengibirakan Iya betul ya, dan memang harus diisi waktu ini dengan sesuatu yang bermanfaat Oke sudah menjelaskan kepada kita bagaimana meningkatkan mahabah kepada Allah, mahabah kepada Rasulullah Nah bagaimana kemudian aplikasinya mahabah kepada sesama manusia untuk juga kita menggapai kemuliaan Iya, jadi langkah yang ketiga yang sangat penting strategis ya untuk menggapai kemuliaan Itu merupakan hal yang memang suatu kesencayaan juga ya Karena orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia pasti dia akan cinta kepada sesama manusia Tidak mungkin kita sebagai mahluk sosial atau hamba Allah itu akan jauh ya dari saudara-saudara kita Maksud saya saudara seiman, jadi membangun penguatan uhwah ya islamiahnya itu Siapapun ormasnya, apapun posisi dan kedudukannya atau partainya juga Ini adalah saudara-saudara kita yang harus kita cintai Ustazah Jadi jangan karena perbedaan ormas, perbedaan partai kemudian kok gak tumbuh ya benih cinta itu Nah Ramadan ini benih yang sangat subur untuk menumbuhkan rasa mahabah kepada sesama manusia Sama-sama muslim, uhwah islamianya, uhwah watonianya dan uhwah basyariahnya Dan ini konteknya sangat relevan menjelang detik-detik juga ya pesta demokrasi kita Jadi ini tahun-tahun politik harus tahun-tahun kecintaan Jadi kalau disananya tahun apa itu politik gak dibangun, gak ditumbuhkan nilai-nilai rasa cinta Ini bisa binasa ya, bisa menimbulkan permusuhan, timbul konflik yang luar biasa ya Oleh karena itu kehadiran Ramadan ya ini merupakan kehadiran yang memang dinanti-nanti Seluruh umat manusia, sudah barang tentu ya kita lebih memprioritaskan dulu Artinya sebelum mencintai orang lain kepada kedua orang tua kita Bangunan suatu rahmi, bangunan kita mencintai kepada kedua orang tua kita Itu merupakan suatu keharusan ya untuk menggapai kemuliaan Karena mustahil juga, kalau saatnya kita tidak mencintai orang tua kita Kita mendapatkan kemuliaan itu sangat mustahil Seperti itu, saya pernah ingat ya dengan pesan Habib Abdul Basin ya Kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan Bahkan kekayaan, jangan lumpah mencintai kedua orang tua Itu karomahnya di situ Ya karomahnya di situ, syurganya di situ, kebahagiaan di situ Keselamannya di situ juga Jadi ini kemuliaan seperti itu Tadi Mbak Evi dalam kodimanya ada kemuliaan Di dunia kemuliaan di akhirat Dan ini akan bisa digapai oleh orang-orang yang memang juga sangat-sangat ya Mengakarkan rasa cinta kepada kedua orang tua Kalau mungkin ya setelah Ramadan atau sebelum Ramadan Ini kita ingin ya bertemu Kemudian gak bisa ketemu karena kesibuan kita Karena sekarang ada juga Cara lainnya Gak bisa dengan HP dengan uang kan Gak bisa dengan uang kan bisa dikirim apa yang menjadi kesenangan Mudah sih gak ada susah kok Yang susahnya kan di sini, cinta dulu Iya, hati mau gak gitu ya, berempati Dunia dan bukit itu bisa kita daki ya Lautan bisa kita seberangi Kalau ada cinta di sini kepada orang tua Dan kepada seluruh umat manusia gitu Jadi menggapai kemuliaan untuk zaman sekarang ini Seperti memang sudah tidak ada batas Tidak ada alasan lagi jauh Atau susah-sulit gak ada lagi tuh Sudah gampang sekarang Gampang sekali Kita bertemu muka juga melalui alat ini ya Digital juga bisa Karena tidak misalnya gini ya Di bulan Ramadan ini kalau besolat rahmi kan berganda Mudah afah Dan tidak mustahil lagi kecintaan kita itu bermudah afah juga Dan tidak mustahil lagi nanti doa-doa kita kan didengar Iya, kita gak tahu pada saat kita mungkin Menghormati atau kita mencintai Atau kita bersolat rahmi Di sini ada benih doa yang dikabulkan Mengapa gak kita memburu Iya, betul Ya, mengapa kita gak mengejar Dan mulai kita bangun melek mata Iya, kita membuka mata kita Bahasanya kesaksian kita Gak hanya ditentukan oleh kita Oleh kehebatan kita Betul Tapi dari sekian bulan Ibu kita mendoakan di kandungannya Itu merupakan keluar biasaan ya Keajaiban Di samping itu dalam mustahil ada doa-doa Saudara-saudara kita yang memang kita gak tahu Oleh karena itu orang-orang yang memedoakan saudara kita Itu ya Ini konteknya lagi kepada Saudara-saudara kita ya seagama Itu bisa memberikan juga Jalan kelancaran menggapai kemuliaan Seperti itu Iya, nah ini penting lagi Kalau saya melihat berbagai macam tadi Kegiatan Pak Akiya Saudikun ini Apalagi sebagai ketua Lembaga yang membidangi Masalah kesehatan Kemudian penanggulangan bencana Kemudian gerakan Anti-narkoba Gerakan nasional anti-narkoba Ini kan semua mengarah kepada kehidupan sosial Sebenarnya Betul Tapi kan ujung-ujungnya kita menggapai Ingin menggapai kemuliaan di rata Allah Betul Aplikasi seperti apa ya Iya Jadi model pendekatan yang dilakukan ya Dalam gerakan anti-narkoba Kita kan gak ingin mereka dalam keadaan duka kan Dalam keadaan musibah, celaka Seperti itu Karena ini merupakan kejuangan Kesempatan Iya, ini kejuangan, kesempatan Bagaimana kita memang ingin Memuliakan mereka di samping kemuliaan kita Karena kita gak boleh mau masuk surga sendiri kan Iya betul Kita kan ingin tidak hanya selamat sendiri Kita ingin anak bangsa ini selamat juga Dari narkoba seperti itu Kita kan ingin juga ya Mereka-mereka yang dalam keadaan duka gitu Seperti di Cianjur Itu disapa oleh kita Betul Kita ingin menyapa mereka Sejuk sekali Iya, ini luar biasa Jadi ini nyatanya ya Kondisi yang dihadapi saudara-saudara kita Dalam keadaan duka Kemudian kita hadir Di tengah-tengah kedukaan mereka Bahasa Islam menyapa Sapalah mereka yang dalam keadaan duka Seperti itu Karena pada saat kita menyapa Maka kita akan mendapatkan doa-doa Malaikat Jadi langkah-langkah kita Karena kita bersyukur ya Lembaga penanggulung bencana Itu sudah hadir disana Saya pun gak hadir disana Pak Wapres disana Maaf aja Ustaz Mbak Evi disana juga Semuanya kesana Kenapa? Masalah musibah bencana Krisis itu Itu adalah masalah kita Bukan masalah Apa itu Cianjur Orang Cianjur saja Jawa Barat tidak Itu kalau masalah bencana Masalah krisis Ini adalah masalah kita semua Kemanusiaan ya Kemanusiaan ini ya Jadi kalau mereka menangis Kita harus menangis gitu Kalau kita kenyang Gimana mereka harus kenyang juga Jadi aplikasinya seperti itu ya Kok konkretnya Jadi hanya dengan bangunan teoritis Bangunan paradigma Ya enggak Yang mulut-mulut tinggi tinggi Konsep-konsep saja Enggak lah Langsung aplikasi ya Kita aplikasi lah Ramadan ini Yang mendapatkan kemulia itu aplikasi Kata Rasulullah Kau meringankan Pembantumu Dari Ramadan Itu adalah pahala Ini aplikasi sederhana Kau memberikan air sesuap ini Minuman seteguh Ini adalah pahala Ini berganda-ganda Rasulullah Aplikatif-aplikatif Diatoritis-teoritis Dalam Ramadan itu So kalau orang punya uang sekarang ini Ratusan juta di bank Tapi itu tidak dikeluarkan Belum mulia Belum mulia Belum mulia Oleh karena itu Yang ke Yang ke Selanjutnya adalah Bagaimana Mahabat tu'afa Jadi kita membangun Penguatan diri kita Cinta kepada orang Susah payah Empatinya besar Empatinya kita itu Besar betul loh Bahasa saya Kalau kita ya Kalau kita Gak bisa lapar Mereka juga Gak bisa lapar juga Mereka manusia Kata manusia Kalau kita punya uang Kemudian kita bisa bahagia Mereka kan ingin juga Bahagia punya uang Seperti itu Jadi ini yang harus kita Bangun Karena dalam Al-Quran Diberikan Kamu bersedekah lah Walatul ku'aidukum Ila tahluka Ini dasat ini Ayat Al-Quran ini Sulat Al-Baqarah 195 Kalau gak salah Usaha saya Kalau selantai Dibenerin gitu loh Jadi Anfiku Ini Kamu belanjakan Kamu infakan Kamu sedekahkan Apa yang ada pada kamu Dan Walatul ku'aidukum Ila tahluka Jadi jangan kamu itu Mencampakan dirimu Bia itu mau tangan Mencampakan dirimu Dalam kehancuran Kehinaan Kenapa? Ada harta yang memang Mendatangkan bahagia Ada yang mendatangkan Itu celaka Saya bisa menangkap Dari ustazah Jadi kalau punya harta Dipegang saja Itu ya Syahi itu Maka ini akan mencelakakan Makanya harta katanya Jangan ada di hati Tapi ada di tangan Ya Harus ada di tangan gitu ya Setelah ada di tangan Ada di tangan orang lain Gitu ya Seperti itu Keluarkan Jadi ini yang diarahkan oleh Ini ya Allah Karena dalam Al-Quran Katanya Kamu berbuat baik lah Kepada orang-orang Yang dalam keadaan duka Nah paradigma ini Yang menjadi pijakan ya Dalam kita Memberikan Atau menyapa Saudara-saudara kita Mendapatkan musibah Karena Inna Allah Yuhibbul musinin Cinta Kepada orang-orang Yang baik Dan disana serentak Itu ustazah Serentaknya apa Dari komisi Penanggung bencana Kemudian bawa kendaraan Kemudian dari dokter-dokter Itu hadir disana Dengan obat-obatan Masya Allah Itu kalau kita bersatu Meringankan orang lain Insya Allah Kita juga ringan Sudah barang tentu Ini nanti Insya Allah luar biasa ya Manafasa Muminan Itu kurbatan Yaumal Apa itu Fit dunia Nafasullah Kurbatan Min kurabi Yaumal kiyamah Itu dasatnya Jadi kalau saatnya kita Meringankan beban Ya di dunia Dari saudara-saudara kita Yang dalam keadaan duka Susah Payah Ya menderita Apa kata Allah Kamu paham dilepaskan Beban kamu Jadi bukannya istilah Kurbatan Min kurabi Jama Daripada kesusahan Kesusahan pada hari kiamat Nanti Ini janji Allah Siapa yang tidak mau Pada saat memang kita Semuanya umat manusia Itu di hadapan Allah Akan diuji ya Berbagai ujian Di hari Kita dibangkitkan Dan dikumpulkan Di padang masyar Ini sejalan dengan Kalimat yang tadi Kayi sampaikan Ketika kita Ada mahabah Kepada Allah Kemudian kita lanjutkan Pada mahabah Rasulullah Dan terbuktinya Aplikasinya adalah Mahabah Kepada sesama manusia Betul Karena solat juga Biasanya digandingkan Dengan Solat dan Amal soleh Solat dengan Apa namanya Al-ladhi na'i Al-ladhi na'i Inan nabil ghaib Yukimu Rasulullah Wamima rozak Na'im fiqun Itu selalu digandingkan Antara solat dengan Amal soleh Oleh karena Mengapa Harus kita Penguatan awalnya Adalah mahabatullah Ini menjadi Landasan dulu Kemudian jadi Pijakan ini Kalau saya ada Penguatan ini Takwiyahnya ini Takwiyatul mahabah Maka pas akan muncul Benih-benih kecintaan Kepada sesama manusia Kemudian akan fokus pada Orang-orang du'afa Seperti ini Ini adalah Indahnya ya Bangunan Kemuliaan Yang akan didapat Berganda-gandanya Berlipat gandanya Di bulan mulia Romantan ini Bahkan bukan hanya Kepada sesama manusia Tapi kepada alam Ya alam semestri Betul Jadi sayang sekali nih Waktu kita sudah Hampir habis Sebentar lagi Mu'adan Maghrib Sebentar lagi Saudara-saudara kita Yang juga melaksanakan Ibadah puasa Dan berbuka puasa Bersama Dan tentu kita Mengucapkan Selamat berbuka puasa Kita diterima oleh Allah SWT Baik sekali lagi Terima kasih Pak Kiyasudikun Atas pencerahan hari ini Mudah-mudahan ini Menambah keimanan Dan ketakuan kita Kepada Allah SWT Mari kita manfaatkan Bulan suci Ramadan Bulan yang penuh Dengan keberkahan Bulan dimana Allah mengobrol Pahala bagi Siapapun umatnya Yang melakukan Amal soleh Mari kita raih Kemuliaan di bulan suci Ramadan Terima kasih Selamat berbuka puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih